Pertama siapkan kayunya ya, kayunya dibentuk dulu Kayunya dibentuk dulu persegi 4 Kira-kira ini tebalnya 1 cm setengah Lebarnya 2 cm Perkiraan tebalnya segitu Dan kayunya ini saya pakai kayu jati Biasa teman-teman yang pakai kayu waru, kayu jati, kayu sabu Ini saya pakai kayu yang ada aja ini Bukas-bukas potongan kayu jati Oke, pertama-tama lubangin dulu Lubangin tepat timahnya Jangan dibentuk dulu ya Jangan dibentuk dulu, baru dilubangin, dicor timahnya Dilubangin dulu tepat timahnya, setelah dicor, baru dibentuk Oke Kita bor dulu Supaya bornya tidak lari-lari Kita tandain dulu ya Tandain dulu diurak-urak namanya Supaya tidak lari-lari di waktu ngebor Ini tipsnya Jaraknya ya 1 cm lah Panjang untuk pengeboran coran timahnya Untuk ngecor timahnya 3 cm ya Ya, gara-gara 3 cm Ini panjang untuk ngebornya ini Untuk ngecor timahnya ini panjangnya 3 cm Terus mata bornya saya pakai 6 mili Karena mata bornya hilang Saya pakai mata bor rotor Saya pakai mata bor rotor Mata bor yang biasa yang 6 milinya hilang Saya pakai yang ada aja Oke, sekarang ngebor 6 mili ya ukurannya Tip supaya timahnya kuat tertanam di dalam ya Supaya timahnya tertanam di dalam Supaya tidak gampang lepas Ceput Terus ngebornya itu harus Ini harus agak masuk Agak miring Ini harus agak masuk Agak miring Ke belakang Ini depannya juga Harus agak miring masuk Oke, sebelum dicor Sebelum dicor Dilubangin dulu ya Dilubangin untuk lidernya Untuk ikat pancingnya Senar lidernya untuk ikat pancingnya Misalkan di tengah-tengah ya Lubangnya Di tengah-tengah Antara lubang coran timahnya ini Misalkan di tengah-tengah Dan posisinya agak miring Posisinya agak miring dia Agak miring begini Bisa juga sih lurus Tapi saya lebih seret Dan agak miring Sebelum dicor Dimasukin lidi Oke Ditaruhin lidi dulu Ditaruhin lidi Miring ya Ini jaraknya nih Satu-dua centi lah Jarak lubang senarnya ini sama Nanti ini mulut Mulut ikan-ikanannya Jaraknya Jaraknya dua centi Satu centi setengah Bisa Ya perkiraan nanti Satu centi setengah lah Nanti jaraknya Nanti dibentuk lagi Oke Selanjutnya Disi lidi langsung Kita cor Ini harus dibikin lubang dulu ya Soalnya Kenapa kalau Bikin lubangnya belakangan Risiko pecah dia Kalau bikin lubangnya Lubang lidernya ini Pegikat pancinya ini Belakangan Berisiko pecah Di waktu ngebor Di waktu ngebor Bisa pecah dia tayunya Harus dibikin Lubang dulu Baru dicor Oke Cabut Oke Ini lidinya Sudah dicabut Sekarang Proses Pembentukan Oh ya Ini lubangnya Ini saya pakai ukuran Matapur 2 mili Oke 2 mili Bisa 3 mili Bisa Oke Sekarang Proses pembentukan Oke Sudah mulai kebentuk Sudah mulai kebentuk Saya potong Ini terlalu panjang Oke Ini panjangnya Nanti keseluruhan Panjang keseluruhan Kira-kira 9 cm Saya bikin Yang kecil Oke lanjut Lanjut proses Pembuatan ekornya Lanjut proses Pembuatan ekornya Oke Untuk pembuatan ekornya Harus lurus ya Ini pecahan Untuk pemasangan ekornya Ini harus lurus Sama Lubang lidernya Ini harus lurus Posisinya harus lurus Ini ekornya Saya pakai Aret bandar lem Di detesin Lanjut proses Pembentukan Bodi ikannya Bisa pakai Pesok kecil ya Terlalu panjang Terlalu panjang Tadi merendanya Merenda terlalu dalam Jadi timahnya Kena dia Ini gak masalah Nanti digosok-gosok Di aplah Ditetesin Dengan digi Bagus Yang gak sering Terlalu panjang Tadi merendanya Tadi merendanya